Tantrum pada anak, gimana ya cara mengatasinya? Bunda dan ayah, pasti pernah dong mengalami saat-saat dimana si kecil tantrum kan? Nah, tantrum sendiri merupakan keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis, berguling-guling di lantai, bahkan sampai melempar barang loh. Kondisi ini pasti membuat bunda dan ayah stres serta bingung kan? Stop! Jangan panik ayah dan bunda. Tantrum sendiri merupakan kondisi normal dan merupakan bagian dari proses perkembangan anak loh. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi anak yang tantrum? Yuk, simak cara ampuh atasi anak tantrum berikut ini. Tips pertama, bunda dan ayah harus tetap tenang ya. Jangan sampai kita membalas berteriak atau memaksa anak menghentikan amukannya. Sikap yang tenang akan membuat tantrum si kecil lebih mudah untuk diatasi. Kita juga bisa mengajak si kecil ke tempat yang lebih sepi untuk menenangkan emosinya. Yang kedua, cari tahu penyebab tantrum pada anak. Beragam hal bisa menjadi penyebab tantrum pada anak. Seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar dan bentuk yang sulit mereka ungkapkan. Jika anak belum bisa berbicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan secara langsung. Anak mungkin akan mengangguk atau menggeleng saat kita bertanya. Jika penyebab tantrum pada anak diketahui, maka kita akan lebih mudah mengatasinya bukan? Yang ketiga, alihkan perhatian si kecil pada sesuatu hal yang menarik. Anak kecil sangat mudah melumpahkan sesuatu dan tertarik pada hal baru. Ayah dan bunda bisa memanfaatkan hal ini nih untuk mengalihkan perhatian si kecil. Misalnya, bunda dan ayah bisa memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan atau memberikan camilan sukanya atau ajak anak untuk melihat hal-hal yang dia sukai. Yang keempat, jangan memukul anak. Hal ini justru bisa membuat anak jadi suka memukul untuk menyampaikan keinginannya nih. Sebagai gantinya, bunda dan ayah bisa memeluk atau mencium si kecil untuk menenangkan emosinya. Lain menenangkan, pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa bunda dan ayah benar-benar peduli dan mencintai mereka. Jika tantrum pada anak tampak terlalu sering atau membuatnya menyakiti dirinya dan orang lain, bunda dan ayah sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendiskusikan perilaku tersebut dan cara tepat untuk mengatasinya. Oke, sekarang udah tau kan gimana cara mengatasi anak yang tantrum? Eits, tunggu dulu. Untuk mengatasi anak yang tantrum, tentu kita pun harus relax dan juga berkembang tenang. Yaps, oleh karena itu jangan lupa untuk rutin konsumsi torti setiap hari. Torti yang akan antioksidan bisa membuat kita jadi lebih relax. Selain itu, torti juga kaya akan vitamin dan mineral sehingga bisa melancarkan produksi asih serta menutrisi asih bunda. Terima kasih telah menonton!